Intro Beginilah kondisi rumah milik Supriar So warga Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguhar, Jokota Madiun yang roboh rata dengan tanah. Meski kondisi bangunan yang sudah rapuh dan usai diguyur hujan sejak kemarin tiba-tiba roboh, beruntung tujuh penghuni rumah selama dari peristiwa ini. Menurut Supriar So, pemilik rumah mengatakan peristiwa ini terjadi usai diguyur hujan kemarin malam. Selain akibat hujan tersebut juga akibat kondisi bangunannya yang sudah rapuh. Saat itu semua keluarga masih dalam kondisi tertidur dan tiba-tiba terdengar suara bangunan roboh. Berhubung setiap hari hujan, akan ada kebocoran-kebocoran itu. Ya di sini terkenang air, mungkin dia memang usianya sudah keluar rumah ini. Sebetulnya ya 15 tahun lalu diganti, digantani tapi ngambur. Ya tidak dapat bantuan dari pemerintahan? Tidak ada, dengan alasan ya bukan hak milik. Sebetulnya sudah disuruhkan tapi ya tidak bisa. Alasannya itu cuma bukan hak milik. Tidak ada, waktu itu ya kaget pak, masih tidur. Dari robohnya cuma yang sebelahnya tidur. Sedangkan menurut telurah Winongo, Kariono menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah melaporkan kejadian ini kepada Dinasosial Kota Madiun maupun BPBD Kota Madiun. Rencananya bangunan yang roboh ini akan dilakukan evakuasi dengan gotong royong. Terkait kerusakan, kelurahan akan segera membuat laporan agar mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Madiun. Pertama yaitu evakuasi, yaitu dibersihkan. Dibersihkan, boing-boing, bekas kayu maupun genteng yang hubuh dibersihkan. Supaya kedepannya pak untuk bantuan bisa pak? Untuk kedepannya bantuan tetap masih diusahakan pak. Sementara dihimbau kepada warga yang memiliki rumah tidak layak huni, serta kondisinya lapuk untuk segera melaporkan ke pihak kelurahan untuk mendapatkan bantuan perbaikan. Dikhawatirkan rumah dapat roboh sewaktu-waktu dan menimpa pemilik rumah. Dari Madiun, Tim Liputan, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya.